Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu ASN hebat dimana saja berada Berjumpa kembali di channel youtube Desti Hidayat Apa kabarnya Bapak Ibu semua Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Baik Bapak Ibu informasi kali ini Yaitu tentang Kemenkeu Tetapkan jadwal pembayaran rapelan Kenaikan gaji PNS, P3K Dan pensiunan resmi cair pada bulan Namun sebelum ke informasinya Ada baiknya Bapak Ibu Bapak Ibu klik tombol subscribe Untuk selalu mendapatkan informasi terbaru lainnya Dan klik tombol loncengnya Jangan lupa tinggalkan like Comment yang sifatnya membangun Dan share sebanyak-banyaknya Nah Bapak Ibu informasi kali ini Bersumber dari Kemenkeu Baik Bapak Ibu dikutip dari laman klik pendidikan Kabar baik bagi para PNS, P3K, dan pensiunan Sejak awal tahun ini Pemerintah telah mengimplementasikan Kenaikan gaji sebesar 8% Untuk PNS dan P3K Serta 12% bagi pensiunan Sebagai langkah nyata Dalam meningkatkan kesejahteraan mereka Meskipun realisasi kenaikan tersebut Belum terasa di kantong mereka Para PNS, P3K, dan pensiunan Tidak perlu cermas Pemerintah memberikan jaminan Bahwa penyesuaian gaji tersebut Telah berlaku sejak 1 Januari 2024 Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo Justinus Prastowo, staf khusus di Kementerian Keuangan Juga memberikan penjelasan Bahwa pembayaran kenaikan gaji Akan dilakukan secara mekanisme rapel Seperti yang telah dilakukan sebelumnya Hak tetap dibayarkan sejak 1 Januari 2024 Melalui mekanisme rapel Ucap Prastowo dalam pengumuman resmi Di akun media sosialnya Pada 1 Januari 2024 Sementara para PNS, P3K, dan pensiunan Mungkin bertanya-tanya Kapan rapel ini akan dibayarkan Tidak perlu khawatir Kementerian Keuangan telah mengumumkan secara resmi Jadwal pembayaran rapel Pada Kamis 1 Februari 2024 Melalui laman resmi mereka Untuk pembayaran gaji PNS Prajurit TNI Anggota Polri dan P3K Satuan Kerja dapat mengajukan pembayaran Gaji bulan Mar 2024 Dengan gaji pokok baru Dan kekurangan gaji bulan Januari Dan Februari 2024 Yang diajukan ke kantor pelayanan Perbendaharaan negara Atau KPPN Mulai tanggal 1 Februari 2024 Tulis Kementerian Keuangan Dalam pernyataan resmi mereka Bagi Satuan Kerja Diharapkan untuk segera mengajukan Pembayaran gaji pokok baru Dan rapelan untuk bulan Januari Dan Februari 2024 Ke kantor pelayanan Perbendaharaan negara Mulai tanggal 1 Februari 2024 Dengan demikian Diharapkan bahwa pada 1 Maret 2024 Semua PNS P3K akan mulai menerima Gaji pokok baru Dan rapelan yang dijanjikan Pensiunan juga tidak ditinggalkan Dalam pembahasan ini Kementerian Keuangan Telah mengeluarkan surat resmi Kepada PT Taspen Persero Dan PT Asabri Persero Untuk melaksanakan pembayaran pensiun Dengan pensiun pokok baru Dimulai sejak 1 Februari 2024 Pensiunan juga akan menerima Pembayaran rapelan Atas kekurangan pembayaran pensiun Bulan Januari Dan Februari 2024 Secara bertahap Melalui PT Taspen Persero Dan PT Asabri Persero Mulai 1 Februari 2024 Sebagai informasi tambahan Pembayaran gaji pokok dan rapelannya Akan disalurkan melalui PT Taspen Persero Semoga berita ini Membawa kebahagiaan Dan kesejahteraan Bagi semua PNS P3K Dan pensiunan Tetap tenang Gaji dan rapelannya Akan segera tiba Baik Bapak Ibu semua Semoga informasi kali ini Dapat bermanfaat Demikian informasi kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk selalu mendapatkan informasi terbaru lainnya Dan klik tombol loncengnya Jangan lupa klik like Komen yang membangun Dan share sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.